Sebuah video memilukan seorang bocah ziarah ke makam sang ibu sendirian, viral di media sosial. Tak didampingi keluarga, bocah tersebut menangis di atas pusara sang ibu. Momen bocah ziarah ke makam sang ibu sendirian itu terekam seorang pesiarah lain. Dalam keterangannya, pesiarah tersebut tak sengaja melihat bocah tersebut duduk di samping makam sendirian. Karena melihat momen pilu dari bocah tersebut, perekam niat menenangkan bocah tersebut. Namun, saat mencoba didekati tangisan bocah tersebut pecah hingga mengucapkan penyesalan kepada sang ibu. Seperti yang terlihat dalam video yang diunggah akun TikTok Janda Pirang. Dalam video viral itu, awalnya memperlihatkan seorang pesiarah melihat seorang bocah duduk sendirian di samping makam. Terlihat bocah laki-laki yang mengenakan kaos hitam itu duduk di samping kuburan yang tampak masih baru. Sang pesiarah itu menanyakan bocah tersebut sendirian. Kemudian bocah tersebut mengaku dirinya datang bersama teman-temannya. Sambil menjawab, bocah tersebut melanjutkan menaburkan bunga di atas makam tersebut. Karena penasaran, pesiarah tersebut menanyakan bocah tersebut hendak ziarah di makam siapa. Awalnya, bocah tersebut tampak tegar dan menjawab bahwa makam yang ditaburi bunga olehnya itu adalah makam sang ibu. Kemudian pesiarah itu menghampirinya dan menyarankan agar bocah tersebut membaca al-fatihah. Namun, tak lama tangisan bocah tersebut mendadak pecah. Ia bersujud di makam sang ibu sembari menangis. Ia bersujud di makam sang ibu sembari menangis.